Intro What's up guys, balik lagi di videonya Angga Panda Di video kali ini kita bakal bareng-bareng unboxing Bukan satu, bukan dua, tapi tiga buah full set Berlin Wood Fingerboards Plus Black River Trucks dan Black River Wheels Mungkin gue bakal ada sedikit nge-review fingerboard yang gue beli ini Mudah-mudahan video ini bisa ngebantu temen-temen yang pengen punya Berlin Wood Fingerboards Atau Pro Setup Fingerboards Yang belum punya referensi dulu, lagi research sebelum beli Mau tau dulu sih, kayak gimana tuh Berlin Wood Fingerboards Dengan Black River Trucks dan Black River Wheels Jadi yuk sama-sama kita unboxing Yang pertama adalah ini Mudah-mudahan keliatan di kamera yang di bawah Ini adalah Berlin Wood 32mm White 32mm yang blank berwarna kuning Yang kedua Black River Rams logo Berlin Wood juga Ini Extra White 33,3mm Classic Shape Dan ini adalah Berlin Wood Extra White juga Yang Coward Space Ini juga Classic Shape Jadi ini semua Classic Shape Jadi Berlin Wood itu ada yang Low Kick Kalau nggak salah Ada yang Melo Kick Tapi ini yang Classic Shape-nya Nih Kalau yang Melo, kalau nggak salah Ini Melo nih yang punya gue Yang Ramon Angelo Yuk Sama-sama kita buka Yang pertama yang ini dulu lah Kita buka Sayang guys, mau dibuka Tapi Biar demi teman-teman tau ya Sebelum beli Isinya apa aja sih Jadi Kalau mau beli Mungkin jangan sampai ada kekurangan Wih 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 4 Stiker 5 Stiker 6 Stiker Wih 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 Balik ada lagi nih Toolsnya Toolsnya BRT Ini tuh sempet nggak ada Waktu itu Black River Tracks Bahkan sampai ngejual tools Stack Deck Kelihatan nggak nih Mudah-mudahan kelihatan ya Di zoom Difocus ya Dapet toolsnya Lagi Oh ya Nggak ada pencript tape tambahan ya Kalau ini ada yang ini ada yang yang 4 nih 2 2 4 5 Apaan sih nih 5 6 6 6 Stiker lagi Stiker Aljay Jadi yang pertama Yang blank White 32 32mm Harusnya ya Kalau white Kita buka dulu Nih Blank 32 Classic Sheet Sudah ditempel Rip tape Yang ada logo Black River Di sini Tapi pasang Rip tapenya Nggak rapi Berantakan Si rapi yang Gue pasang sendiri Terus Terus Black River Tracks Sama Black River Wheels Satu hal yang Gue nggak suka Dari Berlinwood Adalah Sebenernya Dari dulu Sampai sekarang Tailnya Pendek banget Tailnya Itu Berlinwood Nggak tau Kenapa Dia bikin pendek Tapi nose-nya Panjang banget Ini semua Shape Berlinwood Kayak gini Jadi secara estetik Kurang enak Dilihat Tapi secara fungsi Oke sih Cuma Jadinya agak susah Kalau mau Trick-trick Kayak back tail Back tail gitu Karena tailnya pendek banget Gue ada penggaris Sekarang Mau ngukur Bener-bener 32mm Apa enggak Karena kayaknya Kalau dilihat dari Shape-nya Nggak tau Ini bener-bener Kelihatan ya Di kamera Kayaknya tailnya Lebih ramping Bagian tailnya Daripada bagian nose-nya Kayaknya ya Coba kita ukur dulu Panjangnya Panjang deck-nya ini 98mm Gue nggak tau Ini kelihatan Apa enggak Bener-bener kelihatan Tapi ini kelihatan Nama gue 98mm Untuk bagian Nose-nya Bagian atas ya Ini gue Ukur Bagian Cracks depan Nose-nya ini Deck-nya Lebarnya bener 32mm Tapi untuk Bagian Tailnya 31mm Beda 1mm Makanya jadinya Walaupun 1mm Kecil ya Tapi karena Partisi fingerboard Kecil-kecil Jadi kelihatan Kayaknya Shapenya kurang Gak konsisten Beberapa brand di Indonesia Malah Hampir semua brand di Indonesia Kayaknya Shapenya pada konsisten Sekarang Semuanya Potongannya Rapi gitu Terus Nose-nya Nose-nya Proporsional Cuman ya Karena Berlin Wood ini Pioneer Dan memang kualitasnya bagus Jadi Gak Gak bisa komplain Kain komplain juga Memang seperti itu Tapi Kayak Mungkin orang-orang yang OCD Atau Perfeksionis Agak Gak enak gitu Melihatnya Bentuknya seperti ini Tapi ya Begitulah Berlin Wood Trucksnya 32mm Wheelsnya Wheelsnya 8mm Lebarnya 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 5mm Jadi Wheelsnya ini Tadinya Winkler Wheels Jadi Mereka Rebranding Ganti nama Jadi Black River Wheels Tapi gak tau Yang bikin Martin Winkler Apa enggak Ya Begitu Nah Ini Setup yang pertama Kita coba dulu Kiklip Traksnya Agak Medium Kalau ini Gue pake Yang lama Biasanya Gue pake Loose Ini Traksnya Under Gue sukanya Loose Ini Traksnya Bawaannya Medium Kita klik First try Wheelsnya Squeaky Ini Setup yang pertama Kita pinggirin dulu By the way Disini ada topi Papan jari Yang gue bikin Cemen One in one Gak ada lagi yang lain Jadi Kalau misalkan Ada yang pengen Kayaknya harus Mumpulin dulu Request yang banyak Preorder Nanti kita sama-sama Produksi Tapi kalau ini Langsung gue bikin Dari New Era Di Amerika Dan custom Di tulisan papan jari Sama logo papan jari Ada dua Oke Kita buka Setup yang kedua Setup yang kedua Adalah yang ini Black River Rams logo Yang black Ini Extra white Berarti 33,3mm Harusnya Classic shape juga Classic shape itu Lebih Deep Concafnya ya Oke Kita buka Bareng-bareng Isinya 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 Paketnya Kurang lebih Sama Ya Sama Stikernya Sama Semua Dapat Toolsnya Juga Sama Isinya Cuma beda Di Papan Nah Yang ini Agak lebih rapih Pemasangan Tape-nya Agak lebih rapih Gak seberantakan tadi Demen nih gue Ply-nya Ply-nya Top Ply-nya Hitam Middle Ply-nya Hitam Bottom Ply-nya Grafik Hitam juga Kayaknya Kalau ini Ini Kombinasi Ply-nya Adalah Kuning Merah Natural Kuning Nah Yang Extra Wide Yang Extra Wide Dia Lebih Proportional Shapenya Kalau menurut gue Dan Lebih Pendek Oh iya Lebih pendek Guys Nanti gue Ukur Pakai Garis Cuman Kalau Klik Mudah-mudahan Nanti Kelihatan Disini Ini Lebih pendek Nih Panjangnya Coba kita Ukur Tadi kan yang 32 itu 98 Kali 32 Sama 31 Kalau ini Kita ukur Panjangnya 90 7,5 Cuman setengah Milih kok Gak terlalu jauh Lebarnya Konsisten Ayo kita Ukur Lebarnya 3 Ya 33 Setengah 33 3,3 Tailnya Ini juga Nah Ini lebih Lebih Simetris Antara nose Sama tail Lebarnya Sama Kalau yang tadi Nose sama tailnya Nose nya lebih lebar Tailnya lebih Ramping Jadi Ya Again Kalau perfectionist Atau Nose CD Kayaknya Ngeliatnya Nggak estetik Cuman kalau yang ini Enak dilihat Terus Trucksnya Beda ya Jelas Jelas Traksnya akan Beda Beda Traksnya Beda Traksnya Yang ini 32 Mili Yang ini Traksnya 34 Mili Lihat Hangernya Lebih Besar Hangernya Lebih panjang Yang ini Tapi Willsnya Sama Oke Mari Kita Coba 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 Nggak ya Sayang Nih Sayang Balet Coba Sekali Treflip Langsung Masuk Kotak Nggak 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 Tres Show Fit Susat Reflectnya Kayaknya Karena terlalu Lebar Pemannya Nggak 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 Bisa guys Reflect Aduh Cuma Sayang Banget Meja Gue berdebu Berdebu Banget Di Saudi Di kota Gue Lagi sering Badai Pasir Jadi Sayang Kayaknya Mau gue pake Jadi gue Nggak Lanjut Coba Ini Mau gue Simpen Karena Collector Oke Sorry Banget Gak landing Reflectnya Cuma You get the point Karena gue Keep Pake setup Yang lain Dulu Sampai Rusak Banget Mungkin saatnya Ganti Jadi ini Akan langsung Masuk Ke kotak Lagi Sebagai Bukti Gue Nggak Pake Setup Ini Bener-bener Diancurin Cuma Tes Sekali Aja Tes Drive Jadi kalau ada yang membayarin Nanti Kalau misalkan gue butuh duit Kondisinya 99,99% Nggak ada trick yang landing banget Masukin dulu lagi Dibu banget Semua masukin Including the tools Rapi Dan yang terakhir adalah Coward Space Isinya sama Sticker-stickernya Nggak mau gue keluarin Sticker-stickernya sama Dapet tools juga Kayaknya Iya Dapet tools juga Keluarin pempannya Oh ini pempannya Cakep Cakep ya Barely mood Combination ply-nya Jadi kalau bawah Menyebab Grafiknya warna apa Basicnya Putih Dia top line-nya sama Jadi Melihatnya tuh Bagus gitu Cantik Yang ini kan Atasnya kuning Bawahnya kuning Yang itu tadi Atasnya hitam Bawahnya hitam Yang ini atasnya putih Bawahnya putih Grafiknya Ini sama Ini sama sih Sama yang tadi yang hitam Maksudnya dari segi shape Ecosystem Dengan trucks 34mm Dengan trucks 34mm Dan wheelsnya sama Blackraker 8mm Ini pro modelnya Coward Coward nama depannya siapa Joss Coward Ya itulah Kalau salah Silahkan benarkan di komen Ini juga bakal jadi Collector edition dulu Buat gue Karena Ya Ini gak murah Bos Jadi Disayang Sayang Ini adalah Berlinwood Kota dari Berlinwood Yang gue Beli Pro modelnya Si Ramon Angelo Lihat Yang gue beli itulah Extra White Tapi yang Low shape Gitu Ini yang gue punya Dalamnya ada Papan menat Yang Peje Satu truck Black river Yang 29mm Jadi gue simpen Collector Jadi kita lihat nih Shapenya Sedikit Membandingkan Ini yang low Yang low shape Mudah-mudahan Keliatan Lihat Low banget kan Concave nya Gue lebih nyaman Seperti ini Ini yang Classic shape Which is Concave nya Lebih Dalam Harusnya Dengan concave Yang lebih dalam Flip trick Jadi lebih gampang Harusnya Cuma Nanti Again Itu semua Preferensi Dari kalian Tergantung Sukanya apa Dan biasanya Semua setup Harus Habit dulu Terbiasa dulu Baru nanti Bisa Dapet feel nya Cuma Ini kayaknya Nggak tau ya Nggak tau nih Soalnya detik Nggak keliatan Memang kayaknya Papannya juga Kalau yang ini Yang 32 ini Kayaknya Gue Kurang suka Dari shape Yang tadi gue bilang Tail nya Menosnya Nggak simetris Cuma Mudah-mudahan Kelihatan sih Disini Papannya kayak Red Gitu loh Melintir Ini Bagian sini Lebih tinggi Daripada bagian sini Kelihatan banget Kayaknya Melintir Papannya Kalau ngeliat dari sini Bagus Kelihatan lurus Kalau ngeliat dari sisi gue Tapi kalau dari sini Kelihatan melintir Papannya Haa Good quality nya Memang Enak sih Berlinwood Beneran Dari dulu Gue nggak bilang Berlinwood jelek Cuma Papan-papan lokal kita Yang gue udah pernah coba Banyak yang kualitasnya Nggak kalah Bagus gitu Dengan harga yang jauh lebih murah Jadi Kecuali lo memang Bener-bener mau koleksi Kayaknya sih Mikir-mikir dulu lah Beli Berlinwood Karena ini bukan Barang yang murah Cuman Bagaian Lagi Preferensi Cuman Dengan harga yang mahal gitu Tapi Gue memiliki beberapa komen Kayaknya agak-agak Kurang gitu loh Harusnya kalau lo ngeluarin Banyak kan Kualitasnya Bagus banget Cuman Gue nggak bisa komplain Untuk Wah Udah kesalahan tempur Cain Ntar Iya Kesalahannya udah lewat Cuman Gue nggak bisa komplain Dengan yang 33 mili Khususnya melu Karena ini setup gue Yang enak Walaupun tetap Tail sama nose Yang nggak simetris Gue nggak suka Ngeliatnya Cuman Secara Main Enak Mungkin Karena gue terbiasa juga Dan gue pakai FBS tape Gue lebih prefer FBS tape Daripada rip tape Itu preferensi juga Ya Mungkin dengan latihan Gue bisa Menyesuaikan juga Gue rencananya Pengen Memang Mempensiunkan Setup ini Karena ini Pro modelnya Rahmananjelo Kayaknya mau gue simpan aja Cuman Will C lah Karena udah terbiasa Gue suka Suka sama setup yang gue pakai ini Karena gue pakai Undead Dan wheelsnya Gue pakai low Pro Gue lebih suka wheels Yang Yuriko Cuman Ya ini gue akan Coba latihan Dan mungkin ada Beberapa Nanti bakal ada Beberapa video Atau beberapa trik Yang pakai ini Latihan dulu Ya Jadi ini nanti bakal simpan Tadi kan gue bilang ya Kalau papan lokal Nggak kalah Kualitasnya Ini contohnya Papan Atabex Lokal Sebagai perbandingan aja Dari shape Simetris Tail sama nose Nggak terlalu parah Ya kan Build quality Bagus Round Size nya juga konsisten Harga jauh lebih murah Jadi Balik lagi Buat teman-teman yang Mungkin Belum ada budgetnya Atau Mau yang lebih murah Tapi main yang Mau lebih serius Coba aja cari brand-brand yang lokal Karena Menurut gue Brand lokal pun Udah nggak kalah Bagus sama yang luar Tapi Lagi-lagi gue bilang Itu adalah Personal Preferensi kalian Kalau kalian mau pakai Berlin dulu Silahkan Silahkan banget Mungkin Dengan Kalian pakai setup Yang lebih bagus Kalian Lebih pede Jadi lebih Rajin mainnya Lebih banyak trik yang landing Itu Cuman Comment dari gue Itu tadi Unboxing dan Review nya Review secara Shape Dan estetika Pokoknya Review ada-adaan lah Dari gue Soal enak atau nggak Dengan latihan Tapi Pasti enak Karena Ya ini Brand pionir Dan bertahan Lama gitu kan Banyak yang pakai Dengan latihan Pasti akan enak Lama-lama Akan enak Cuman Komentar dari gue adalah Khususnya yang ini ya Khususnya yang 32 mili Ini yang white Gue agak kecewa Mulai dari Pemasangan Rip tape Yang berantakan Terus gue liat Shape nya agak Melintir Nose sama tail nya Cingkram banget Ini sih Gue agak-agak Kurang Cuman yang dua Lainnya sih Oke lah Terus kita ke Harga Ke harga ya Gue beli ini kan Langsung Bukan di Indonesia Jadi harganya Mungkin gak bisa kita bandingin Tapi Kalau untuk di Indonesia Atau temen-temen yang nonton ini Dari Indonesia Dan mau beli di Indonesia Yang Gue bisa rekomendasiin Silahkan Follow Atau kontak di Instagram Indonesia FB Jadi itu Om Ical Dari Indonesia Skateshop Dia jual full set Bukan full set jualnya Kalau Om Ical Om Ical jualnya satuan Papan Truts Dan wheels Papan kalau beli Dapet trip tape nya juga Dengan harganya Untuk Yang Paling mahal dulu Truts nya Rp 950.000 Pepan nya No Yang kedua termahal adalah Wheels nya Rp 650.000 Black liver wheels Sama papannya adalah Rp 550.000 Jadi kalau di total Itu Rp 2.150.000 Bisa beli di Indonesia Sketch Indonesia FB Di Instagram Contact langsung Om Ical Kalau mau beli Jadi lo gak usah pusing Beli dari Jerman Atau dari manapun Nyampe ke Indonesia Harus bayar pajak Segala macam Itu udah diurusin Sama Om Ical Jangan kalian convert Bandingin harganya Dengan harga Di Black Ripper Store Atau di toko lain Yang dengan harga Euro Karena Om Ical ngejual Udah Input Harus bayar pajak Dan ongkos pengiriman Jadi memang harganya Agak lebih mahal Sedikit daripada Beli di Jerman Tapi kalau lo beli langsung Di Jerman Ya Lo mungkin bisa bayar Lebih mahal Dan nyampe nya Juga lama Gitu Kalau dengan Om Ical Om Ical Ready stock nya Ada di Instagram nya Dia Indonesia FB Sekali lagi Indonesia Pake E depannya Bukan Indonesia FB Di Instagram Contact aja langsung Silahkan beli Kalau misalkan Memang kalian mau Punya Black Ripper Full set Berlin Wood Black Ripper Susah ya nyebutnya Karena deck nya Adalah Berlin Wood Yang distribusi adalah Black Ripper Traction Black Ripper Wheels nya Black Ripper Dan salut juga Buat Timu Liban Masih bisa Mempertahankan Branding nya Itu Sebagai Berlin Wood Jadi dia Ganti nama Sedangkan Black Ripper Bikin deck sendiri Khusus 7 ply Namanya Black Ripper Fingerboard Jadi deck nya aja Jadi Untuk yang 5 ply Tetap Berlin Wood Kalau mau beli Silahkan kontak ke Om Ical Di Indonesia FB Nah final verdict Final verdict nya Apakah ini worth it Dengan harga yang segitu 2,1 juta Worth it Untuk dibeli Menurut gue Menurut gue pribadi Kalau Kalian baru mau main Fingerboard Belum worth it Belum Waktunya Baru mau main Atau baru Baru kenal Fingerboard Baru kenal Take Dank Mau upgrade ke Wooden Fingerboard Kayaknya belum Kayaknya belum Waktunya Jadi Progressing dulu Step by step Coba dulu Pake papan lokal Rasain Papan lokal Selain support Juga brand Brand lokal Dapetin feel nya dulu Main pake Wood Fingerboard Setelah itu Kalau kalian pengen Lebih serius lagi Ke dunia Fingerboard Atau kalian udah punya Penghasilan sendiri Gak harus minta Sama orang tua Silahkan Beli brand Seperti Berlingwood Atau brand Brand lain Yang luar negeri Silahkan Worth the price For me Untuk gue Yang udah Berkecimpung Di dunia Fingerboard Cukup lama Dan selalu Pengen koleksi Papan-papan Fingerboard Dari brand Brand Ya ini worth it Karena Untuk gue Gak gue mainin Untuk 2 papan ini At least Bakal gue simpan Dan 3 dari papan gue Yang lama juga Ini akan gue simpan Jadi worth Sebagai koleksi Mungkin suatu saat Jadi collector edition Itu untuk gue Kalau kalian baru Mau main Baru mau upgrade Dari tech deck Terus mau main ke Wood Fingerboard Support yang lokal dulu Karena yang lokal Kayak tadi gue bilang Gak kalah Bagusnya Ada banyak banget Brand lokal Yang keren-keren Gue mau nyebut Brandnya Tapi takutnya Ada yang kelupaan Jadi gue gak nyebut Kalian bisa cari sendiri Lihat di IG-nya Papanjari Official Siapa aja Brand-brand yang kita follow Ada brand-brand besar Silahkan Contact langsung mereka Kita gak jualan Gue gak jualan Papanjari Official Gak ada jualan Untuk saat ini Jadi silahkan Contact langsung ke brand-brandnya Kita cuma bisa support mereka aja Dari gue Sekian dulu Video kali ini Makasih udah nonton Jangan lupa Di subscribe channel gue Di like videonya Kalau suka Di komen Atau di share Buat temen-temen kalian Terus main fingerboard Latihan terus Biar bisa jago Kalau ada pertanyaan Boleh langsung kontek gue Makasih udah nonton Sekali lagi Sampai jumpa lagi Di videonya Anggap Anda berikutnya Bye-bye Makasih guys Outro Outro Terima kasih.